SRIW JFC terpaksa harus menunda sementara pencarian manajer tim yang baru musim ini. Penundaan disebabkan singkatnya durasi kompetisi Liga 2, yang nanti akan kembali bergulir Oktober. Manajemen SRIW JFC mengakui akan selektif, karena manajer tim yang baru harus memenuhi sejumlah kriteria. Tidak hanya memiliki finansial baik, namun harus siap mendampingi tim sepanjang kompetisi berjalan. Bahkan posisi ini pun akan dilelang. SRIW JFC untuk tahun ini kita sudah sangat kelambat ya, kemarin kita ada yang mau tapi tau-tau dia mundur, tetap kita jalani sementara, COVID, ya karena ini sifatnya masih turnamen, kita teruskan sampai selesai, tapi 2021 wajiblah ada manajer yang betul-betul menampingi pemain di lapangan. Dalam jabatan, kalau kita nurut-nurut ASN bisa juga lah kalau mau itu ya. Harus ada lisensi, harus ada rekeningnya, harus apa, nanti kita lihat nanti. Manajemen SRIW JFC membuka posisi ini dari kalangan umum, dan tak menutup kemungkinan berasal dari kalangan pelatih dan pemain.